Diah Ratnawulan jelit lima sementara itu, ketiga orang pengeroyok tadi telah merasa amat gelalisah ketika mendapat kenyataan betapa Raden Indrajaya amat sukar dikalahkan. Mereka telah merasa gelisah kalau-kalau tugas mereka akan gagal. Kini melihat munculnya seorang pemuda tampan dengan tiba-tiba, mereka menjadi marah dan hendak menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, maka tanpa banyak bicara lagi mereka lalu menyerbu dan menyerang Ratnawulan yang masih berdiri dengan tenang. Akan tetapi, alangkah terkejut hati mereka ketika tiba-tiba tubuh pemuda elok itu sekali berkelebat saja lenyap dari depan mereka dan tahu-tahu pemuda merdu di belakang mereka. Mereka tercengang sejenak, akan tetapi segera menyerang lagi dan seorang di antara mereka membentak. Keparat. Jangan kau kira kami takut kepada aji silumanmu. Ratnawulan tersenyum dan sekali tangannya bergerak ke arah pinggang, keris pusaka banas pasti telah tercabut dan ia menyambut serangan tiga buah kelewang itu dengan memutar kerisnya. Terang. Terang-terang tersengar bunyi nyaring ketika kerisnya sekaligus menyambar-nyambar ke arah senjata lawan dan suasana di situ menjadi sunyi senyap karena kini gamelan tiba-tiba menjadi bidu. Semua Yogo duduk dengan melongo dan lupa untuk menabuh gamelan mereka ketika menyaksikan betapa tiga batang golok besar itu telah putus semua sampai tinggal gagangnya saja yang masih berada di tangan ketiga orang pengacau itu. Kemudian pecahlah suara sorak sorai menyatakan kagum kepada pemuda tampan yang aneh itu. Siapakah dia terdengar suara di mana-mana akan tetapi siapakah yang dapat menjawab? Semua orang hanya menduga-duga sambil memandang ke arah pemuda itu. Tiga orang lawan Ratnawulan juga terkejut sekali sehingga wajah mereka menjadi pucat akan tetapi ketakutan mereka akan ampuhnya keris lawan itu lenyap ketika mereka melihat betapa Ratnawulan dengan amat tenangnya menyimpan kembali kerisnya dan menghadapi mereka dengan tangan kosong. Bagaimana sekarang? Apakah akan kita lanjutkan dengan kedua tangan saja tantangnya? Kemudian ia berkata kepada orang yang mempunyai kekebalan tadi dan berkata, kau kebal dan kuat menahan tusukan curiga, keris, hendakku lihat apakah kuat menerima pukulan tanganku. Biarpun merasa takjub melihat ampuhnya keris di tangan pemuda yang nampak lemah ini, akan tetapi ketiga orang itu memiliki aji kekebalan, maka mereka maju lagi dengan berani, bahkan orang yang tadi memperlihatkan kekebalannya lalu berkata, Ketarat. Kalau kau tidak mengandalkan keampuhan curigamu, dalam dua jurus saja kami akan menhancurkan kepalamu. Aduh mudah amat Ratnawulan mengejek. Jangan hanya memperbesar sumbarmu, kawan. Kalian coba sajalah. Tiga orang itu lalu maju menyerbu dan memukul dengan buah kelapa besarnya. Akan tetapi, tanpa bergerak atau berpindah dari tempatnya, Ratnawulan mengangkat kedua lengannya dan menangkis semua pukulan itu dengan gerakan yang cepat sekali ketika lengan tangan mereka beradu dengan lengan Ratnawulan yang kecil dan berkulit halus itu, ketiga orang tadi menahan seruan, karena mereka betapa kulit lengan mereka amat pedih dan sakit. Mereka menduga bahwa pemuda aneh ini tentu memergunakan aji kesaktian Sri Gunting, maka mereka menjadi jerih dan merasa ragu-ragu untuk memukul lagi. Ratnawulan tersenyum lagi, apakah kedua tanganku masih terlampau wampu bagimu? Nah, kalau begitu, aku takkan menangkis, kalian pukulah sesukamu, asal saja jangan memukul kepala setelah berkata demikian. Ratnawulan lalu bersedekap, melindungi dadanya dengan kedua lengan, dan berdiri tak bergerak bagaikan patung, mengerahkan aji kesaktiannya hal ini memang di luar kebiasaannya, akan tetapi entah mengapa, dihadapan Indrayana, ia ingin sekali memamerkan kepandayan dan kesaktiannya, terutama ketika ia mengerling dan melihat betapa Indrayana memandangnya dengan mata penuh takjub dan kagum. Tiga orang cabang atas dari Madura itu saling pandang dengan heran, kemudian mereka lalu melangkah maju dan memukul tubuh Ratnawulan. Aneh sekali. Semua pukulan mereka itu seakan-akan mengenai segumpal karat mentah yang membuat pukulan-pukulan mereka mental kembali. Kemana saja mereka memukul, tak sebuah pun pukulan mereka dapat menggoyangkan tenaga yang disertai ilmu dalam, akan tetapi tak ada kesaktian yang dapat mengalahkan kekebalan pemuda ini. Seorang di antara mereka lalu melakukan kecurangan dan mengirim pukulan ke arah kepala pemuda itu. Sebetulnya Ratnawulan tidak takut akan pukulan ini dan kepalanya tak akan terluka oleh pukulan orang, akan tetapi, ia tidak sudi kepalanya tersentuh tangan lawannya, maka sambil berseru kerasya mengerahkan tangannya ke arah sambungan siku lawan. Krek ketika pukulan orang itu melayang ke arah kepalanya, lengan tangan yang besar itu telah didahului dan disambar oleh jari-jari tangan Ratnawulan yang dibuka dan dipukulan miring ke arah tulang siku sehingga tulang siku itu patah. Orang itu menjerit kesakitan dan membungkuk bingkuk sambil memegangi sikunya yang telah lumpuh dan patah. Ratnawulan tak mau memberi hati lagi, coba pergunakan kekebalan musruhnya sambil menggerakkan tubuh menyerang dua orang yang lainnya. Mereka masih mencoba menangkis dan mempertahankan diri, akan tetapi percuma saja Ratnawulan terlalu gesit dan cepat bagi mereka sehingga ketika dada mereka kena ditebak oleh telapak tangan gadis itu mereka mencelat dan roboh tunggang langgang di atas panggung. Ratnawulan menyepak tiga kali tubuh yang tinggi besar itu melayang turun ke bawah panggung, di mana mereka merangkak-rangkak bangun lalu berlari sifat kuping bagaikan sedang adu balap lari. Bukan menriuhnya orang-orang yang menyaksikan kehebatan ini. Tadi mereka tak bersuara sedikit pun menyaksikan sepak terjang yang luar biasa gagahnya itu, dan pecahlah tampik sorak dan tepuk tangan memuji. Raden Indrajaya sendiri lalu menghampiri Ratnawulan dan dengan mesra ia memegang lengan tangan darah perkasa itu, yang disangkanya seorang pria. Kesatria yang gagah perkasa tanpa tanding katanya memuji sambil memandang dengan penuh kasih sayang, jangankan melihat dengan metu sendiri, mendengar pun belum pernah bahwa di dunia ini ada seorang muda teruna sehebat engkau. Sungguh mentakjubkan. Tubuhmu begini kecil, tanganmu begini halus dan lunak, akan tetapi tenagamu dapat mengugurkan Mahamaru sambil berkata demikian, dengan kagum dipandangnya lengan tangan Ratnawulan yang berkulit putih kuning dan amat halus itu. Indrajaya benar-benar tertegun karena lengan itu begitu halus dan sentuhannya membuat dadanya berdebar aneh. Ia melihat sebuah tahilalat hitam bulat di dekat pergelangan tangan Ratnawulan, jelas kelihatan di atas kulit yang putih kuning dan bersih itu. Adikku yang gagah, adikku yang elok. Siapakah gerangan adik yang gagah perkasa ini? Marilah kita duduk bercakap-cakap di sana. Akan tetapi, digandeng dan dipegang lengannya sedemikian rupa dan melihat sikap Indrajaya yang amat mesra itu, tiba-tiba Muka Ratnawulan menjadi merah sekali merenggutkan tangannya, maka terlepaslah tangannya dari pegangan Indrajaya. Aku-aku harus pergi sekarang juga katanya seperti pada diri sendiri dan tubuhnya melompat, hanya merupakan bayangan berkelebat dan lenyaplah ia dari hadapan Indrajaya dan lain-lain tamu yang memandang dengan bengong. Indrajaya menghela nafas. Sayang sekali ia pergi tanpa mau memperkenalkan diri dia gagah perkasa. Sementara itu, Mas Ngablek I. Bajerabumi dengan langkah sempoyongan menghampiri Raden Indrajaya dan dengan muka merah ia berkata, Raden Indrajaya, harapkah sudi memaafkan padaku aku tadi entah mengapa kepalaku pening dan tidak ingat sesuatu. Setelah perampok-perampok tadi datang dan melihat kau dikeroyok barulah aku sadar dan dan menyesal. Raden Indrajaya mencibirkan bibirnya dan kemudian tersenyum menghina. Pergilah dari depanku katanya dan Mas Bees yang gemuk itu lalu pergi seperti seekor anjing kena gebuk. Akan tetapi peristiwa yang menggegerkan itu disambung oleh peristiwa lain yang cukup menimbilkan keributan besar. Tiba-tiba terdengar para Yogo berteriak-teriak. Tangkap, tangkap. Tahan penculik itu. Indrajaya dan lain-lain orang cepat memandang dan alangkah heran dan kaget mereka ketika melihat Pus Pamirah Ledek yang cantik itu meronta-ronta dalam ponongan seorang pemuda tampan Indrajaya marah sekali dan selagi ia hendak mengejar. Pemuda yang menculik ledek itu sekali melompat telah berada di tempat jauh dan kemudian menghilang ke dalam gelap. Dengan kecepatan yang membuat semua orang tertinggal jauh dan hanya dapat saling pandang dengan terheran-heran. Bukan main Indrajaya berkata perlahan, hebat sekali pemuda itu, hampir sama cepatnya dengan pemuda yang tadi menolong aku. Akan terjadi apakah di kota Raja ini? Tiba-tiba saja muncul orang-orang muda sakti mendraguna yang bersikap aneh. Mengapa pula Pus Pamirah diculik? Setelah mengalahkan tiga orang cabang atas yang mengeroyok Indrajaya, kemudian melarkan diri karena hatinya merasa tidak karuan ketika ia dipeluk dan digandeng oleh pemuda yang tampan itu, Ratnaulan tidak pergi jauh dari tempat pesta dan bersembunyi di bawah sebatang pohon. Hatinya masih berdebar-debar kalau ia mengingat betapa lengannya dipegang dengan erat dan mesra oleh Indrajaya. Ia tahu bahwa pemuda itu tidak sengaja melakukan hal itu karena menganggap bahwa ia seorang pria. Ah, kalau saja Indrajaya tahu bahwa ia seorang darah wajahnya makin merah kalau membayangkan hal itu dan ia makin bingung merasa betapa hatinya amat tertarik oleh Indrajaya. Ia teringat akan pesan ibunya agar supaya berhati-hati menghadapi godaan asmara dan ia merasa ragu-ragu. Ia teringat pula keadaan Adi Prana, pemuda lain yang juga amat menarik hatinya, bahkan yang telah menyatakan cinta kasih kepadanya. Ia diam-diam membuat perbandingan Anathara Adi Prana dan Indrajaya biarpun ia maklum dan sadar bahwa tak baik seorang darah seperti dia untuk memikirkan dua orang pemuda itu, akan tetapi hati dan perasaannya kedewasaannya tak dapat ditahan lagi dan sambil duduk termenung ia membayangkan wajah kedua orang muda itu. Adi Prana lebih sakti daripada Indrajaya, pikirnya. Akan tetapi Indrajaya juga memiliki sifat kesatria utama, seorang pemuda gagah berani dan harus ia akui bahwa tentang keelokan wajah, Indrajaya lebih menarik hatinya Adi Prana sudah terang mencintainya, dan Indrajaya ah, dari pandang mata pemuda ini pun akan jatuh cinta kepadanya kalau saja ia tahu bahwa penolongnya adalah seorang darah. Hal ini telah merasa yakin. Ratna Wulan mengeluh di dalam hatinya. Mengapa ia selalu menghadapi godaan ini? Baru saja turun gunung ia telah bertemu dengan Adi Prana anak bromo itu dan kini, baru saja tiba di kota raja, ia bertemu pula dengan seorang teruna yang menarik hatinya. Padahal ia masih belum menunaikan tugas cita-citanya, bahkan bertemu dengan musuh besarnya pun belum ia harus mengusir bayangan dua orang pemuda yang menggoda pikirannya itu. Ratna Wulan menghela nafas berulang-ulang. Ia akan menanti sampai datangnya hari baru untuk segera mencari musuh besarnya dan membalsa dendam setelah itu, ia akan segera kembali ke Mahameru karena ia baru akan merasa aman dan tenteram hatinya apabila ia berada di dekat ibunya, di dekat gurunya. Ia tidak ingin merusak hati dan mengganggu pikirannya dengan segala lamunan yang muluk-muluk dan sambil mengertak gigi dan ia berkeras mengusir bayangan wajah Indrajaya dan Adi Prana. Tiba-tiba ia mendengar teriakan-teriakan dari tempat keramaian itu dan ketika ia bangun berdiri, ia melihat bayangan orang berlari cepat sambil mengendong tubuh seorang wanita. Melihat pakaian wanita itu, ia tahu bahwa ia adalah pus pamirah, ledek yang tadi pun telah menimbulkan keributan di atas panggung. Ratna Wulan cepat bersiap menolong ledek itu, karena maklum bahwa wanita itu tentu diculik dan dibawa lari orang. Akan tetapi, ketika ia melihat orang yang memondong pus pamirah dan yang berlari berdiri bagaikan patung. Ia merasa seakan-akan telapak kedua kakinya melekat pada tanah dan tak dapat diangkat lagi. Hatinya berdebar keras dan matanya terbelalak. Bukan main kagetnya karena ia melihat bahwa penculik ledek itu bukan lain ialah. Adi Prana tiba-tiba ia menjadi marah dan sebal. Beginikah ahlak pemuda dari Gunung Bromo yang gagah itu? Hanya sebagai seorang rendah penculik ledek. Dan pemuda ini pernah menyatakan cinta kasih kepadanya. Tanpa disadarinya, Ratna Wulan menggerakkan kedua kakinya dan mengikuti bayangan pemuda yang memondong ledek dan berlari cepat itu. Ia terus mengikuti di belakang, karena tidak ada niatnya untuk mengejar. Ia hanya ingin tahu apakah yang hendak diperbuat oleh Adi Prana terhadap ledek itu dan kalau memang pemuda itu berniat buruk, ia harus menolong perempuan itu. Kalau perlu ia akan membunuh Adi Prana, karena sudah menjadi orang-orang jahat, tak peduli siapapun juga orang itu. Siapakah pemuda yang menculik pus pamirah itu? Apakah benar-benar dia itu Adi Prana, murid Bromo yang gagah perkasa? Memang benar. Pemuda itu adalah Adi Prana, akan tetapi jangan mengira bahwa ia adalah sebangsa pemogoran yang suka bermain gila dengan wanita, terutama yang suka menculik seorang penari umum. Sebagaimana pernah ia ceritakan kepada Ratna Wulan, Adi Prana mempunyai seorang ibu yang telah janda dan yang amat cantik rupanya. Ketika ia turun dari perguruannya, ia bermaksud kembali ke kota raja mencari ibunya, akan tetapi ia tertahan di hutan randu setelah pertemuannya dengan Ratna Wulan. Ia telah berjanji kepada Ratna Wulan, gadis yang dicintainya itu, untuk tinggal di dalam hutan mewakili Ratna Wulan dan melatih kepada pasukan Chandra Bayu. Akan tetapi, seperginya Ratna Wulan dari situ, ia merasa sunyi sekali dan rindunya kepada ibu datang lagi mengganggu hatinya. Oleh karena itu, ia lalu berpamit kepada kawan-kawannya untuk pergi ke kota raja dan menjemput ibunya yang hendak di bawah pindah ke hutan randu. Pak Waluyo sebagai ketua dari pasukan Chandra Sabayu, maklumakan perasaan pemuda ini, maka ia pun menyatakan persetujuannya. Demikianlah, oleh karena Ratna Wulan sebelum berangkat ke kota raja singgah dulu di puncak Mahameru, maka keberangkatan Adi Prana ini hampir berbareng dengan Ratna Wulan. Kalau Ratna Wulan tiba di kota pada malam hari, adalah Adi Prana datang pada senja tinggal ibunya. Alangkah terkejut, heran dan kecewanya ketika ia mendengar bahwa ibunya kini menjadi ledek dan pada malam hari itu sedang menari di gedung seorang tumungung yang mengadakan pesta tayuban. Hatinya merasa sedih dan berih sekali mendengar betapa nama ibunya sekarang adalah puspa mirah. Adi Prana tak dapat menahan sabar lagi, terutama ketika ia mendengar keterangan penduduk di situ bahwa sekarang ibunya telah menjadi selir dari seorang pembesar keraton. Panasalah hatinya dan ia segera menyusul ke tempat pesta dengan hati penuh amarah bagaimana ibunya sampai merendahkan diri semacam itu. Ketika Adi Prana tiba di tempat pesta, pertempuran antara tiga cabang atas dari Madura melawan Ratna Wulan telah pergi dari situ. Melihat keributan yang masih terlihat pada muka para penonton, Adi Prana lalu bertanya kepada seorang penonton apakah gerangan yang telah terjadi? Aha, kau datang terlambat, kawan, kata orang itu, baru saja terjadi perang tanding yang amat hebat dan ramainya Raden Mas Indrajaya yang gagah bertanding melawan Mas BBS Bajrabumi. Ah, mana Mas BBS bisa menang? Raden Mas Indrajaya adalah seorang ahli pencak yang pandai. Akan tetapi tiba-tiba muncul tiga orang cabang atas yang mengeroyok Raden Mas Indrajaya. Bukan main hebat dan serunya pertempuran itu. Dan tahukah kau? Cabang atas itu kebal coba bayangkan. Keris Raden Indrajaya diterima dengan dada terbuka begitu saja dan kerisnya sampai mengkok ketika bertemu dengan dada cabang atas itu. Hebat tidak? Akan tetapi, itu masih belum seberapa tiba-tiba muncul di atas panggung seorang yang luar biasa, menghadapi tiga cabang atas itu dengan tangan kosong. Ya, dengan tangan kosong, kawan, sedangkan tiga cabang atas itu memergunakan golok. Kemudian pemuda ajaib itu mencabut kerisnya dan sekali gerak terang tiga batang golok itu sapat. Kemudian yang terhebat terjadilah. Tiga orang cabang atas itu menghujani pukulan kepada tubuh bambang sakti itu, akan tetapi pemuda itu tanpa mengelak menerima semua pukulan sambil tersenyum, seakan-akan pukulan-pukulan itu dianggapnya seperti tangan putri-putri yang memijat tubuhnya yang kelelahan. Adi Prana tidak sabar lagi mendengar dongeng orang ini, maka ia menyela, mengapa terjadi perkelahian-perkelahian? Orang itu kecewa karena ceritanya diganggu. Dengarlah dulu ceritaku. Kukatakan kau terlambat dan hal ini amat sayang karena kalau kau menyaksikan pertempuran antara pemuda itu dengan tiga cabang atas tadi, benar-benar kau akan melongo terheran-heran dan kagum. Dengan amat tangkasannya pemuda yang seperti Arjuna itu, bukan, bukan seperti Arjuna, akan tetapi pantas disebut Raden Angkawijaya Putra Seng Arjuna, menghadapi tiga orang lawannya yang merupakan tiga orang raksasa jahat. Kemudian dengan amat tenang dan mudahnya sama mudahnya seperti aku sendiri menghadapi tiga orang juadah manis, ia melalap tiga orang lawannya yang ketiganya dilontarkan ke bawah panggung. Bukan main. Apa sebabnya terjadi perkelahian? Tanya Adi Prana sambil memandang ke atas panggung, mencari-cari ledeknya. Apalagi sebabnya? Tentu memperebutkan di cantik jelita puspamirah, ledek yang menggeirahkan hati tiap laki-laki itu. Di mana ledek itu puspamirah itu? Tanya pula Adi Prana dengan hati kecut dan telinga panas. Eh, eh, agaknya kau bukan orang sini, kawan. Itu dia yang duduk di dekat tukang kendang. Coba saja kau lihat, alangkah molek bantuk tubuhnya, alangkah cantik jelita wajahnya. Ia sudah agak tua, kawan, akan tetapi, mau aku menukarnya dengan tiga belas orang perawan. Siapa yang takkan tergila-gila melihat betapa lemas dan luesia menari? Siapa yang takkan merasa bimbang rindu mendengar suaranya yang seperti madu manisnya? Aha, mau usiaku dikurangi lima tahun asalkan aku dapat memetik puspamirah. Plak tangan kanan Adi Prana menyambar dan menampar muka orang itu yang tiba-tiba merasa seakan-akan ribuan binatang di langit jatuh berhamburan dari atas. Kedua manik matanya mendekati hidung dan kepalanya bergoyang-goyang bagaikan terhuyung-huyung karena kedua kakinya lemas dan akhirnya ia jatuh pingsan bagaikan kena sambar petir. Adi Prana lalu melompat ke atas panggung, langsung menyerbu ke tempat duduk para Yogo dan menubruk puspamirah yang terus dipondongnya. Ledek itu terkejut sekali dan meronta-ronta, akan tetapi di dalam pondongan lengan tangan Adi Prana, ia tak berdaya sama sekali. Tukang kendang melihat hal ini lalu bangun berdiri hendak menghalangi, akan tetapi sebuah tendangan kaki Adi Prana yang menyambut dadanya membuat ia terlempar dan menubruk kawan-kawan di belakangnya. Keadaan geger dan terdengar teriakan orang-orang. Akan tetapi Adi Prana telah melompat jauh dan berlari cepat pergi dari tempat itu. Ia sebelumnya telah mencari keterangan di mana adanya rumah puspamirah, maka kini ia langsung menuju ke rumah ledek itu. Kemarahannya memuncak dan ia merasa terhina sekali setelah mendengar penuturan orang tadi. Ibunya menjadi ledek umum sudah-sudah merupakan hal yang amat memalukannya, Apalagi kini mendengar betapa ibunya menjadi rebutan orang-orang kasar dan bahkan orang-orang yang menceritakan peristiwa tadi pun mengeluarkan kata-kata yang amat menghina. Ia dapat membayangkan perasaan orang-orang terhadap ibunya. Dalam kemarahannya, Adi Prana tidak tahu bahwa ada sesosok bayangan lain yang mengikuti larinya, dan lebih-lebih tidak menyangka bahwa yang mengikuti adalah Ratna Wulan. Darah pendekar ini dengan hati marah dan juga amat sebelnya, mengikuti terus dan ketika ia melihat Adi Prana membawa ledek itu ke dalam sebuah rumah sederhana, Ratna Wulan lalu melompat ke belakang rumah itu dan mengintai. Ia melihat Adi Prana membawa puspamirah ke dalam sebuah kamar dan menurunkan wanita itu lalu berdiri memandang dengan meti merah. Puspamirah berdiri dengan marah dan membentak. Bangsat kurang ajar. Siapakah kau berani mati melakukan perbuatan terkutuk ini, menculik aku dan membawaku ke rumahku sendiri dengan paksa? Apakah kau sudah bosan hidup barangkali? Kalau kakang Mas Adipati mendengarkan hal ini, tentu kepalamu akan dihancurkan. Kau masih muda, lagi tampan, mengapa kau melakukan ini? Melarikan seorang ledek, cih. Tak tahu malu. Mendengar ucapan ini, diam-diam Ratna Wulan merasa girang dan memuji ledek itu. Kalau memang ledek itu berbatin rendah. Tentu ia akan jatuh hati kepada penculiknya yang masih muda dan rupawan pula. Sebaliknya, Adiprana lalu menjawab dengan kata-kata yang amat pedas dan di luar dugaan Puspamirah maupun Ratna Wulan yang mendengar di luar bilik. Puspamirah, kau menyeret dirimu sendiri ke dalam berpura-pura menasehati orang lain? Apakah kau lupa bahwa kau kepada anakmu yang semenjak kecil kau kirimkan kepada yang beromoh sakti? Aku adalah Adiprana, atau sudah lupa lagi kah kau kepada nama itu? Puspamirah tiba-tiba menjadi pucat bagaikan mayat. Sepesang matanya memandang wajah Adiprana dengan terbuka lebar, seakan-akan tak percaya kepada pandang matanya sendiri sampai lama ia berdiri bagaikan patung, tak kuasa mengeluarkan suara bahkan hampir tak dapat bernafas, kemudian keluarlah keluhan dari mulutnya. Ya Dewa Ta Agung! Adiprana kau kau kah ini, Adiprana! Anakku dengan isak tangis yang tak dapat ditahannya lagi, Puspamirah menubruk maju hendak memeluk pemuda itu, akan tetapi Adiprana mengulurkan kedua tangan dan menahan ibunya dengan memegang kedua pundak ledek itu. Jangan memeluk aku! Jangan menyentuh aku! Aku bukanlah seorang di antara laki-laki yang tergila-gila kepada ledek Puspamirah Adiprana. Puspamirah menjerit ngeri sambil memandang kepada wajah putranya dengan air matu membanjir keluar dari kedua matanya. Tubuhnya menjadi lemas, tangisannya mengguguk membuat dadanya serasa akan meledak, kepalanya pening dan ia hanya dapat mengeluh berkali-kali, Adiprana ampun gusti kau kau Adiprana anakku sendiri, dan akhirnya ia tak dapat mengeluarkan keluhan lagi, bahkan tak dapat bergerak sama sekali, ia berdiri dengan pundak terpegang oleh pemuda itu dan lehernya menjadi lemas sehingga kepalanya menunduk ke bawah. Puspamirah telah roboh pingsan karena tikaman pada batinnya yang amat hebat. Untuk sesaat Adiprana memandang dengan muka marah, akan tetapi lambat laun kemarahannya terganti kekhawatiran melihat keadaan ibunya. Ia mulai mengoyang-goyang pundak ibunya dan memanggil, Ibu, akan tetapi tubuh wanita itu masih saja menyandar pada pegangan kedua tangannya dan tak menajuap. Ibu, ibu suara Adiprana mulai mengandung kekhawatiran. Kemudian ia memondong tubuh ibunya dan mengangkatnya ke atas pembaringan yang berada di dalam kamar itu. Ibu sadarlah hampunkan anakmu, ibu. Sampai lama Puspamirah pingsan, sedangkan Ratna Hulan yang mengintai di luar bilik menjadi demikian terkejut sehingga tak dapat bergerak, hanya berdiri bagaikan patung. Tak disangka-sangkanya sama sekali bahwa Adiprana adalah putra ledek Puspamirah ini. Ia merasa terharu melihat keadaan mereka, akan tetapi juga timbul rasa penasaran di dalam hatinya. Betapapun juga, ia tadi telah menyaksikan lagak Puspamirah di hadapan para tamu dan betapa ledek itu telah menjadi pujaan semua laki-laki yang berada di sana. Benarkah ini ibu dari Adiprana, pemuda yang gagah perkasa itu? Hampir tak dapat ia mempercayainya. Akhirnya Puspamirah siuman dari pingsannya. Ia bangun dan duduk, memandang kepada pemuda yang telah berdiri di hadapannya itu dengan metu sayu. Adiprana, tak ku sangka sama sekali bahwa kita akan berjumpa dalam keadaan begini, lebih-lebih aku, ibu kau tidak tahu betapa hancur hatiku melihat ibu menjadi ledek yang dipuja-puja oleh banyak lelaki. Sakit hatiku melihat ibuku menjadi seorang ledek umum yang diperebutka oleh orang-orang kasar dan rendah, menjadi bahan cemoh, menjadi alasan perkelahian, menjadi bahan ucapan-ucapan kotor. Ibu, mengapa itu tersesat sampai demikian jauh? Mengapa ibu menjadi ledek? Apa akan kata ayah apabila ia masih hidup? Ibu-ibu, kau mengecewakan hati anakmu. Pus pamirah menghela nafas dan mengerahkan ujung selendangnya yang merah itu untuk menghapus air matanya. Adiprana, kau terburu nafsu dan keras hati seperti mendiang ayahmu. Dengarlah, nak, jangan itu hina sebagaimana yang banyak orang kira. Tak perlu dihiraukan apa kata orang-orang, makin kotor ucapan yang keluar dari mulut seseorang, berarti makin rendahlah jiwa orang itu. Aku menjadi ledek bukan untuk menjadi bahan hiburan orang. Jangan anggap bahwa ibumu telah berlaku susat, karena aku masih mempunyai kesucian hati. Biarkan mereka menghina, mereka menganggap apa saja, akan tetapi buktinya ibumu tidak melakukan perbuatan hina. Ketahuilah, adiprana, aku menjadi ledek, menjadi penari dan penyanyi karena dua sebab pertama, memang aku terdorong oleh bakatku dan senangku akan tarian dan nyanyian. Kedua, dan ini jauh lebih kuat, karena aku harus mencari uang. Kau tentu masih ingat, bahwa ibumu masih mempunyai orang tua, yaitu kakek dan nenekmu, mereka itu orang-orang miskin di Dusun Tagen. Siapakah pula yang akan membantu mereka yang sudah tua kecuali ibumu ini? Jadi, aku menjadi ledek untuk mencari uang, untuk memberi makan kepada tiga orang, yaitu kakek nenekmu dan aku sendiri. Aku pun seorang manusia biasa yang harus makan, yang harus memakai pakaian. Alasan ibu memang kuat, akan tetapi, mengapa pula ibu menyerahkan diri kepada seseorang adipati? Mengapa pula ibu sedih diambil selir oleh adipati itu? Bukankah hal ini tidak cocok dengan ucapan ibu tadi? Adui prana, kau duduklah, nak. Tega hati benar terhadap ibumu. Telah bertahun-tahun, setiap hari aku rindu sekali kepadamu, kepada anak tunggalku dan sekarang setelah kau pulang aku seakan-akan merasa berhadapan dengan seorang hakim yang hendak memberi hukuman kepadaku. Adiprana, benar-benarkah kau sekejam itu kembali puspamirah menangis. Ibu sendiri yang membuat hatiku beku. Keadaan ibu yang membuat hati anakmu demikian kecewa sehingga menjadi keras laksana karang. Ibu, jawablah pertanyaanku tadi. Mengapa ibu sedih menjadi selir adipati itu anakku adiprana? Sebelum aku menceritakan hal ini, agar kau dapat percaya, biarlah aku bersumpah kepada yang maha agung bahwa yang akan ku ceritakan ini bukan bohong. Ketauilah bahwa aku menerima menjadi selir adipati itu karena mengingat akan kepentingan dan nasibmu, nak. Adiprana mengangkat muka dan memandang wajah ibunya dengan tajam. Apa maksud ibu? Mengapa pula aku dibawa-bawa dalam hal penerimaan menjadi selir ini tanyanya penasaran? Sesungguhnya, anakku adiprana. Tadinya ibumu telah mengambil keputusan untuk hidup menjanda sampai hari akhir. Akan tetapi, ketika datang pinangan dari adipati itu, aku memikirkan nasibmu kelak. Adipati itu adalah seorang yang amat berpengaruh dan besar kekuasaannya di Majapahit dengan perantaraan dan pertolongannya, akan mudah bagiku untuk menduduki pangkat yang tinggi di kerajaan. Oleh karena itu, nak, aku sengaja mengorbankan diriku agar kemudian kau akan dapat ditolongnya, diberi pangkat yang tinggi sesuai dengan pengharap paanku. Siapa sudi menjadi pembesar di Majapahit? Ibu, perlu kiranya aku berpanjang cerita. Pendeknya aku tidak setuju sama sekali akan kehendak ibu ini. Yang sudah lewat nyayarlah lalu. Lebih baik ibu turut aku saja pergi ke kaki Gunung Mahameru di mana aku tinggal bersama kawan-kawanku. Siapakah kawan-kawanmu itu, nak? Ibu, aku telah menjadi pelatih dari pasukan orang-orang gagah yang bercita-cita luhur. Mereka adalah bekas anak buah Bupati Ranggalawe, dan lain-lain penglima yang telah gugur dalam pemberontakan mereka melawan tentara Majapahit. Mereka membuat persiapan untuk mengadakan pemberontakan. Apa tanda seru? Kau-kau menjadi anggota pemberontak? Kau, anakku yang ku cita-citakan menjadi seorang pembesar di Majapahit, kau bahkan menjadi pelatih pemberontak. Ya jagat Dewa Batara Puspamirah menjadi pucat sekali dan memandang kepada anaknya dengan kedua matu dibuka lebar, semoga dawa agung mengampuni kita. Aduh, bagaimana kalau sampai Kang Mas Adipati mendengar tentang ini? Ah, Adiprana, lemparlah jauh-jauh pikiran itu, nak. Insyaaflah, bahwa seorang yang sehinah-hinanya dan pula, apakah yang akan kau handalkan? Majapahit adalah negara yang besar dan yang memiliki banyak panglima sakti mandraguna. Nah, ketahuilah, anakku, Adipati yang mengambil ibumu menjadi selir adalah seorang yang amat sakti mandraguna dan kau akan dapat banyak belajar ilmu kesaktian daripadanya. Kau akan senang tinggal di sini dan menjadi seorang yang benar-benar cocok dengan harapan ibumu, dengan harapan mendiang ayahmu. Siapakah Adipati itu, ibu? Agaknya ibu telah jatuh hati benar-benar kepadanya, kata Adiprana dengan suara menyidir sehingga dari luar bilik Ratnawulan merasa gemas dan benci sekali kepada pemuda itu. Tak pernah disangkanya bahwa Adiprana dapat bersikap semacam itu kepada ibunya sendiri. Bagi Ratnawulan, betapapun juga keadaannya, seorang itu tetap merupakan seorang ibu, orang yang paling suci di dunia ini, yang harus paling dihormat, dicinta dan dibelanya akan tetapi, Adiprana yang dianggapnya sebagai laki-laki gagah dan baik itu, dapat bersikap demikian kasar terhadap ibunya, sungguh pun ada alasannya untuk bersikap demikian. Adipati yang mengambil selir kepadaku, yang sekarang telah menjadi ayah tirimu itu, bukan lain adalah Adipati Kartika, seorang yang menjadi tangan kanan Seng Bagawan Mahapati, bahkan menjadi muridnya yang tersayang, oleh karena itu kesaktiannya telah terkenal di mana-mana kata Puspamirah dengan bangga. Terkejulah Adiprana mendengar ini sedangkan Ratnawulan yang mendengarkan nama ini juga terkejut sekali dan tak terasa pula tangan kanannya memegang kerisnya. Jadi ibu Adiprana ini telah menjadi bini muda musuh besarnya, Kartika. Adiprana teringat akan cerita Ratnawulan, maka hatinya menjadi amat gelalisah mendengar bahwa ibunya telah diambil selir oleh Kartika yang menjadi musuh besar Ratnawulan itu. Aduh, ibu. Orang itu pula yang menjadi suami ibu. Celaka benar. Ibu, hal ini memperkuat niat hatiku. Ibu harus ikut aku ke hutan randu, berkumpul dengan kawan-kawanku, karena aku tidak sudi melihat ibu menjadi selir keparat Kartika itu. Adiprana puspamirah menjerit, jangan kau sekurang ajar itu. Tidak, ibu. Hatiku telah tetap, kemauanku sudah bulat. Aku hendak membantu pasukan Candrasabayu menggempur Majapahit, dan apabila kekuasaan yang sekarang ini dapat memegang pangkat pula. Bahkan aku telah mempunyai calon jodoh, ibu. Dia seorang darah yang gagah perkasa, dan tinggal menunggu ibu meminangnya. Dialah yang membentuk pasukan Candrasabayu. Maka marilah ibu turut aku pergi meninggalkan kota raja. Menjadi pemberontak? Kawan aku menjadi pemberontak dan mantuku juga seorang pemberontak? Tidak, takidak. Kau tersesat anakku. Pada saat itu, terdengar suara seorang laki-laki yang parau di luar pondok. Mirah. Apakah kau telah sampai di rumah dengan selamat? Aku amat mengkhawatirkan keadaanmu pintu depan didorong dari luar dan terdengar tindakan kaki yang berat. Puspa Mirah menjadi pucat. Nah, itu dia Kang Mas Kartika datang. Jangan kau kurang ajar terhadap atah utirimu, nak. Ia manis budi, akan tetapi kalau ia tersinggung dan sampai marah, celakalah kau katanya sambil turun dari pembaringan dan menjawab. Masuklah, Kang Mas Adipati. Jangan khawatir, aku tidak apa-apa sambil berkata demikian. Ia bergegas keluar dari kamar dan menyambur Adipati itu di luar kamar. Melihat kekasihnya masih berpakaian sebagai penari, penatang itu berkata tak senang. Mirah, sudah berkali-kali katakan jangan kau menari di muka umum lagi. Tadi ku mendengar tentang keributan itu dan bahkan mendengar tentang penculikan terhadapmu. Ah, kau benar-benar membuat gelisah hatiku, manis. Memang tadi sebelum datang ke rumah ini, Kartika telah mendengar tentang keributan di medan pesta, maka ia buru-buru pergi ke rumah tumungungan itu. Kartika adalah seorang laki-laki berusia 40 lebuh yang bermuka gagah. Berungusnya yang tajam melintang membuat ia nampak gagah seperti raden gatot kaca. Ia menjadi Adipati yang ditakuti karena besar kekuasannya dan tinggi ilmu kepandainya. Apa yang telah terjadi di sini tanyanya dengan suara yang keren ketika ia datang ke tempat pesta dan disambut dengan penghormatan oleh semua orang. Dengan singkat tuan rumah menceritakan peristiwa tadi dan mendengar betapa mas ngablii Bajerabumi yang mulai membuat kekacauan, ia melangkah menghadapi BS gemuk itu. Dengan tubuh mengigil Bajerabumi memberi hormat dan berlutut. Kau berani mengganggu pus pamirah bentak Kartika kepada Bajerabumi. Mohon diambukan, raka Adipati, kata Bajerabumi dengan suara gemetar. Enyahka seru Kartika dan kaki kirinya melayang mengirim sebuah tendangan. Tubuh yang gemuk itu terlempar jauh dan bergulingan, lalu merayap bangun dan pergi meninggalkan tempat itu. Ia masih merasa untung tidak dibunuh atau tidak dipecat dari kedudukannya. Kalau dia tidak mabok, tentu akan kusuruh puang dia, kata Kartika. Kemudian ia menghadapi Indrayana yang masih berada di situ. Raden Indrajaya, tahukahkah siapa tiga orang yang menyerangmu? Tidak, Paman Adipati, aku tak pernah melihat mereka sebelumnya. Kartika memang suka dan merasa sungkan kepada pemuda ini karena dia adalah kesayangan Seng Prabu. Maka hubungan mereka amat baik seperti sanak keluarga saja. Tukang kendang maju dan menceritakan dengan wajah pucat. Dia adalah seorang pemuda yang tampan, Gusti Adipati. Akan tetapi, agaknya dia bukan orang sini, karena hamba belum pernah melihat atau mengenalnya. Dengan hati murung Kartika meninggalkan tempat itu saya telah berkata keras. Lain kali tidak boleh siapapun juga memanggil Puspamirah untuk menari. Ia kularang menari di depan umum, kecuali kalau dipanggil Lesang Prabu sendiri. Mengerti? Semua orang bungkam tak berani bergerak. Demikianlah, Kartika lalu menyusul ke rumah Puspamirah dan ia menjadi gerang melihat kekasihnya itu telah berada di rumah. Dengan senyum manis Puspamirah berkata kepada Kartika. Kang Mas Adipati, harap kau jangan khawatir atau gelisah, karena sesungguhnya yang menculik hamba itu bukanlah orang lain, melainkan putra hamba sendiri si Adiprana dia tidak suka melihat hamba menari di depan umum. Bagus! Memang demikian seorang anak yang baik. Aku pun tidak suka melihat kau menari dan bernyanyi di depan umum, sungguh amat merendahkan namaku di mana putramu itu sekarang Puspamirah lalu menjengkuk ke dalam kamarnya dan memanggil Adiprana. Ger, anakku Adiprana, keluarlah dan jumpailah ayahmu. Dengan muka merengut pemuda itu keluar. Kartika kagum melihat ketampanan wajah dan kegagahan sikap pemuda yang menjadi anak tirinya itu. Akan tetapi ia merasa tidak senang melihat pemuda itu memandangnya dengan metu bernyala dan sama sekali tidak menaruh hormat sedikitpun. Adiprana, berilah hormat kepada Kang Mas Adipati, yang telah menjadi namamu, Nak Puspamirah membujuk dengan hati gelisah. Akan tetapi, sebaliknya Adiprana memandang dengan bangis kepada Kartika dan berkata, tidak sedih aku memberi hormat kepada seorang pembesar berhati palsu. Bukan main marahnya Kartika mendengar ini. Berengusnya serasa berdiri dan sepasang matanya bernyala-nyala. Keparat cilik. Apa dosaku maka kau datang-datang menghinaku? Kalau kau tidak lekas berlutut mintaan pun, akan kuhajar kau Kartika melangkah maju dengan kedua tangan terkepal. Adiprana tersenyum mengejek. Orang lain boleh takut kepadamu, akan tetapi aku Adiprana sama sekali tidak takut. Kau mau memukul? Majulah kalau kau memang jantan. Makin memuncak amarah di hati Kartika belum pernah ia ditantang orang secara begini menghina. Jahanam teriaknya dengan suara keras. Kuhancurkan kepalamu ia melangkah maju hendak menyerang Adiprana yang siap menanti serbuannya dengan tenang. Akan tetapi sambil menjerit dan menangis pus pamirah menubruk Adiprana itu dan merangkulnya, dan membujuk-bujuknya. Kakang Mas Adiprana, ampunilah dia. Ampunilah anakku. Hektometer, kalau tidak melihat muka ibumu, sekarang kau telah menjadi mayat kata Adiprana Kartika yang masih marah itu. Ha, ha. Kartika, siapa takut akan ancamanmu jangan kau menggunakan nama ibu untuk menunjukkan kegagahanmu. Majulah kalau kau memang gagah, kau kira aku takut kepadamu. Eh, bocah keparat Kartika tak dapat menahan nafsu amarahnya lagi. Sekali ia menggerakkan tangan, pus pamirah terpelanting ke pinggir, kemudian dengan geraman dasyat ia menubruk, memukul ke arah dada Adiprana. Pemuda itu cepat menangkis dan ketika tangan mereka beradu, keduanya terhuyung mundur dua tindak Adiprana terkejut akan tetapi tidak menjadi heran karena ia telah mendengar akan kedikdayaan Adiprana ini. Akan tetapi Kartika hampir saja berseru karena terkejutnya dan herannya. Bagaimana pemuda ini dengan tenaga penuh? Kalau orang lain yang menangkis pukulannya, tulang lengan lawan itu pasti akan patah. Ketarat, tidak taunya kau memiliki kesaktian juga pantas saja kau berani berlagak. Rasakanlah pukulan berajakastala dari tanganku sambil berkata demikian, Kartika menyerang lagi dengan pukulan yang dasyat sekali. Adiprana dapat merasa betapa angina pukulan ini benar-benar hebat, maka ia tidak berani berlaku gagabah dan cepat mengelak ke samping dengan cekatan dan balas menyerang yang dapat pula ditangkis oleh Adipati itu. Adiprana anakku, jangan puspamirah ini benar-benar hebat, Maka ia tidak berani berlaku gegabah dan cepat mengelak ke samping dengan cekatan dan balas menyerang yang dapat pula ditangkis oleh adip patiah itu. Adi Prana anakku, jangan puspamirah menubruk anaknya. Adi Prana tidak taatkah kau kepada ibumu? Adi Prana marah dan merasa sebal sekali. Ia menrenggutkan diri dari pelukan ibunya dan melompat keluar dari pintu. Adi Prana puspamirah memekik sedih. Aku ibu munak. Jawaban yang terdengar dari luar menyayat-nyayat hatinya. Lebih baik aku tidak beribu. Bangsat Jahanam Adi Taikartika memburu keluar, akan tetapi Adi Prana telah jauh meninggalkan rumah itu, langsung keluar dari kota raja hatinya terluka dan ia membenci ibunya sendiri. Dengan hati murung dan marah pemuda itu terus berlari, kembali ke kaki gunung mahameru dengan hati penuh dendam. Adi Pati Kartika masuk lagi dan menghibur puspamirah, akan tetapi kini lenyaplah sikap mencinta dari wanita ini. Dengan sedih ia menangis terus, tidak memperdulikan Kartika sehingga Adi Ptai itu akhirnya kewalahan dan pergi dengan hati kecewa. Tengah malam telah jauh lewat dan Kartika dengan hati kecuk berjalan pulang menuju ke gedungnya. Bulan bersinar terang, akan tetapi hati Adi Pati itu amat gelap dan rusuh. Ia merasa kecewa melihat putra puspamirah memusuhi dan membencinya, oleh karena dari tangkisannya tadi ia maklum bahwa pemuda itu memiliki kepandayan cukup tinggi dan tentu akan merupakan seorang pembantu yang amat boleh diandalkan kalau saja tidak demikian membencinya. Ayam telah mulai berkeruyuk ketika ia tiba di dekat gedungnya. Tiba-tiba ia terkejut karena dari balik pohon melompat keluar sesusok bayangan orang. Ia menyangka bahwa orang ini tentu Adi Prana yang hendak menyerangnya, maka ia berlaku waspada dan menunda langkah kakinya akan tetapi biarpun orang ini pun seorang pemuda yang lebih hlok daripada Adi Prana. Pemuda ini menghadang di depannya sambil bertolak pinggang dan sepasang matanya nampak berkilat di bawah sinar bulam purnama. Siapakah kau dan apa maksudmu menghadang di jalan? Tidak kenalkah kau kepada Adi Pati Kartika bentak Kartika dengan marah karena dalam keadaan seperti itu ia tidak suka diganggu. Akan tetapi pemuda itu tertawa bergelak dan menjawab, tentu saja aku kenal padamu, Kartika dan Alangkah beruntung ku dapat mengenalmu ketika kau berada di rumah puspamirah tadi. Kalau kau tidak di sana, mungkin bertemu di jalan pun aku takkan mengenalmu. Mendengar ucapan yang sama sekali tidak menaruh hormat kepadanya itu, maklumlah Kartika bahwa pemuda ini tidak mempunyai naik baik, maka ia berlaku makin waspada. Siapakah kau pemuda kurang ajar? Kartika, ketahuilah bahwa aku sengaja mencarimu dari tempat jauh untuk menangih hutangmu. Masih ingatkah kau kepada Nagawisena? Apa hubunganmu dengan mendiang Nagawisena kembali pemuda itu tertawa bergelak? Biarpun suara ketawanya merdu, akan tetapi cukup membuat Kartika merasa tak enak hati dan bulu tengkuknya meremang. Manusia hianat. Ingatkah kau ketika membunuh Nagawisena dengan cara yang rendah dan curang akulah anaknya? Ayahku telah tewas karena kecuranganmu dan ibumu menderita bertahun-tahun karena keganasanmu itu. Sekarang bersiaplah kau untuk binasa dalam tanganku. Kartika tertegun. Dahulu ia telah menjadi sahabat yang amat karib dari Nagawisena, bahkan ia jatuh cinta kepada darah lasmi, istri sahabat karibnya itu. Ia kenal baik keluarga Nagawisena dan seringkali ia dan sahabatnya itu kunjung-mengunjungi, maka ia tahu bahwa sahabatnya tidak mempunyai anak laki-laki. Ha, kau bohong. Kau penipu dari manakah berani mati sekali mengaku sebagai putera Nagawisena? Aku lebih tahu bahwa Nagawisena tidak mempunyai putera laki-laki, hanya mempunyai anak perempuan seorang saja. Jangan kau hendak menipu aku. Ratnaulan pernah mendengar penuturan ibunya bahwa Kartika daulunya memang sahabat karib payahnya, bahkan seringkali mengunjungi ayah bundanya, maka ia tidak merasa heran mendengar ini, bahkan lalu bertanya. Kalau kau tahu bahwa Nagawisena mempunyai seorang puteri, tahukah kau siapa nama anaknya itu? Tentu saja aku tahu, bukan seperti kau yang hanya mengaku aku. Anaknya itu adalah Ratnaulan, dan istrinya bernama Daralasmi Puteri Malayu. Kartika, buka matamu lebar-lebar jahanam. Akulah Ratnaulan yang datang hendak mengambil nyawamu sambil berkata demikian, Ratnaulan merenggut ikat kepalanya sehingga rambutnya yang panjang hitam itu terurai di atas pundaknya. Juga jubahnya ia buka sehingga kini ia memakai baju kutang yang berwarna hitam. Sebentar saja pemuda tampan itu berubah menjadi seorang darah jelitai yang amat gagah dan cantik. Kartika berdiri melongo dan hatimu berdebar keras. Kalau tadi ia menghadapi Ratnaulan yang masih dianggapnya seorang pemuda itu dengan hati tabah dan memandang ringan, kini ia merasa gelisah sekali oleh karena gurunya, yaitu Bagawan Mahapati, pernah berpesan kepadanya agar supaya ia berhati-hati menghadapi lawan seorang wanita. Wanita memang seorang makhluk lemah, akan tetapi apabila wanita itu telah menjadi seorang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi, maka orang itu tak boleh dipandang ringan. Sekarang Ratnaulan telah berani masuk ke kota raja untuk mencarinya dan membalas dendam, maka tentu saja gadis ini telah memiliki ilmu yang tinggi. Ratnaulan. Benar, kau Ratnaulan, karena kau mirip sekali dengan darah lasmi ibumu. Ratnaulan, janganlah kau memusuhiku, nak ketawilah bahwa aku, pamanmu ini dahulu seringkali memondongmu dan menimang-nimangmu ketika kau masih kecil sekali. Apakah kau hendak mengangkat senjata melawan pamanmu? Cih, pandai sekali kau bermanis bibir. Mengapa kau tidak ingat akan hal itu ketika kau membunuh dan mencurangi mendiang ayahku? Hayo, cabutlah kerismu, kita membuat perhitungan sekarang dan di tempat ini juga. Jangan, Ratnaulan, jangan kita mengadu nyawa. Pengecut. Jahanam. Kau yang telah berani mengkhianati ayah, demikian kecil dan pengecut ke hatimu sehingga tidak berani melawan seorang darah. Terbangunlah keangkuhan Kartika mendengar caci maki ini. Ratnaulan, siapakah yang takut kepadamu? Tidak, aku tidak takut, hanya aku merasa sayang kalau-kalau kau akan menjadi kuban pusakaku. Sampai berapa tinggikah kepandayanmu maka kau berani menantang adip Pati Kartika? Tutup mulut. Lebih baik membiarkan kerismu bicara daripada mulutmu yang busuk dan berbisa itu. Setelah berkata demikian, Ratnaulan mencabut keris pusaka Banas Pati dan memasang kuda-kuda untuk membuka serangan. Melihat sinar panas yang memancar keluar dari pusaka Banas Pati itu, adip Pati Kartika terkejut sekali dan ia maklum bahwa gadis yang menjadi musuhnya ini memiliki keris pusaka yang ampuh. Maka ia lalu mencabut pula kerisnya, juga sebuah keris pusaka pemberian gurunya. Kaulah yang menghendaki pertumbuhan darah, Ratnaulan ibumu akan memaafkan aku apabila ia tahu bahwa kaulah yang memaksaku mencabut keris untuk menghadapimu. Ini hanyalah pembelaan diri dariku. Jangan banyak cakap teriak Ratnaulan yang segera mulai menyerang dengan kerisnya. Serangannya ganas dan dasyat sekali sehingga Kartika kembali merasa terkejut melihat kecepatan gerakan gadis ini. Ia tidak berani memandang rendah dan cepat menangkis dengan kerisnya dua bilah keris pusaka itu ketika beradu menimbulkan percikan bunga api. Karena maklum bahwa menghadapi gadis ini tidak boleh dilakukan dengan main-main, Kartika lalu membalas dengan serangan yang cepat pula sehingga sebentar saja keduanya telah bertarung dengan seru, sengit, dan mati-matian. Hati Ratnaulan yang penuh dendam membuat gerakannya amat dasyat dan ganas sehingga Kartika harus berlaku hati-hati dan waspada sekali. Ia maklum bahwa untuk mengalahkan lawannya yang tangguh ini, ia tidak boleh menaruh hati kasihan lagi dan harus berdaya mendahulunya, merobohkan atau membinasakan gadis ini. Maka dikeluarkanlah ilmu kerisnya yang hebat, latihan dari gurunya Bagawan Mahapati. Kerisnya bergerak-gerak laksana seekor ular hidup yang menyambar-nyambar dengan pengisnya, mengarah bagian-bagian yang mematikan, leher, ulu hati, lambung, perut dan pusar. Akan tetapi, Ratnaulan bukanlah seorang yang memiliki kepandayan biasa saja. Ia telah digembeleng bertahun-tahun oleh panembahan Mahendra guna, dan ilmu kerisnya selain cepat, juga kuat sekali sehingga kemana saja Kartika menyerang, selalu dapat ditangkis atau dilakannya jika dibuat perbandingan. Kartika menang tenaga dan menang pengalaman berkelahi, akan tetapi dalam hal gerakan, ia masih kalah cepat dan kalah tangkas. Selagi mereka ramai bertarung, lewatlah tiga orang peronda di tempat itu alangkah terkejutnya hati mereka melihat Kartika sedang berperang tanding melawan seorang darah perkasa yang luar biasa tanguhnya, maka beramai-ramai mereka maju mengeroyok mereka dengan tombak mereka. Mundur teriak Kartika mencegah mereka akan tetapi terlambat. Mereka telah menerjang maju dan ketika dengan tombak, mereka menusuk dan meyerang Ratnaulan dari tiga jurusan, gadis itu melompat dan meninggalkan Kartika, menyambut ketiga orang penyerangnya itu dengan keris di tangan. Tiga orang peronda itu hanya melihat bayangan cepat berkelebat dan dua orang di antara mereka menjerit dan robih mandi darah karena yang seorang tertusuk keris banas pati dan tuas di saat itu juga, sedangkan seorang lagi kena dirampas tombaknya dan ditusuk dengan tombaknya sendiri sehingga terluka parah dadanya. Seorang lagi mundur ketakutan lalu berlari tunggang-langgang meninggalkan tempat itu untuk memberi laporan dan minta bantuan. Bukan main terkejutnya hati Kartika melihat kehebatan sepak terjang Ratnaulan ini, sehingga ia menjadi gentar dan permainan kerisnya agak kalut. Kesempatan ini tidak disiasiakan oleh Ratnaulan yang segera mendesak dengan amat hebatnya. Pada suatu saat, ketika Ratnaulan menusuk ke arah dada Kartika dengan kerisnya, dibarengi bentakan nyaring yang amat berpengaruh, Kartika mengelak ke kanan dan tangan kirinya lalu memukul ke arah kepala lawannya dengan mengerahkan aji kesaktian yang disertai mantra ini apabila mengenai sasaran, mana mungkin akan pecah berantakan. Namun, Ratnaulan sudah dapat merasakan anginap pukulan yang laur biasa ini, maka darah perkasa ini menggeser kakinya ke kanan dan menghabiskan tangan kiri melakukan tangkisan sambil mengerahkan tenaga sakti dalam tangan kirinya betapapun juga, ia masih terhuyung mundur ketika tangannya beradu dengan tangan Kartika, tanda bahwa tenaga aji kesaktian si gunting itu benar-benar luar biasa kuatnya. Ratnaulan menjadi penasaran dan sambil memekik kerasia lalu menubruk maju, menyerang dengan keris dibarengi pukulan tangan kirinya yang melakukan tamparan dengan ajinya astadenta, tangan gading, kemudian disusul pula oleh tendangan kilat yang menyambar ke arah pusat lawannya. Inilah serangan yang luar biasa hebatnya, karena ketiga-tiganya, baik tusukan kerisnya ke arah leher maupun pukulan astadenta ke arah pusar, merupakan serangan-serangan yang dapat membawa maut. Kartika terkejut bukan main dan cepat berusaha menyelamatkan diri. Dengan tangan kirinya ia menangkis pukulan astadenta ke arah lambung dan mengeser kakinya untuk mengelap tendangan ke arah pusar, sedangkan tusukan keris ratnaulannya tangkis dengan keris pula. Akan tetapi ia tidak mengira bahwa pukulan astadenta akan demikian hebatnya ketika tangan kirinya beradu dengan tangan kiri ratnaulan yang memukul, ia berseru kesakitan dan merasa betapa pergelangan tangannya sakit sekali seakan-akan seratus batang jarum ditusuk-tusukan ke dalam tulangnya. Hal ini membuat kedudukannya menjadi lemah sekali dan sungguhpun ia dapat menghindarkan diri dari ketiga serangan itu, akan tetapi ia telah membuka lowongan bagi ratnaulan untuk mengirim serangan berikutnya tanpa berkesempatan membalas serangan itu. Ratnaulan yang bermata tajam tidak mau membuang kesempatan baik ini, dan ia cepat sekali mengajukan kakinya, dan kerisnya menyambar bagaikan petirnya ke arah hulu hati lawannya. Selaka Kartika berseru keras dan membuang diri ke kanan untuk mengelak dari serangan ini, akan tetapi ia kurang cepat dan berat bajunya terobek oleh hujung keris banas pati dan darah mengalir membasai bajunya karena dadanya yang sebelah kanan berikut sedikit dagingnya telah terbeset oleh keris itu. Mati aku Kartika menjerit dan cepat ia melompat ke belakang sambil berjungkir bali. Gerakannya ini amat cepat dan indahnya sehingga ratnaulan memandang kagum. Dalam keadaan terluka, Kartika masih dapat menyelamatkan diri dengan lompatan yang amat luar biasa dan yang hanya dapat dilakukan oleh seorang yang telah tinggi ilmu kepandainya. Bangsat, Janganlah riratnaulan megejar dan mengirim serangan pula akan tetapi kedudukan Kartika telah baik kembali, dan sungguhpun ia merasa betapa kulit dadanya terasa panas dan perih sekali terkena hawa yang keluar dari keris pusaka kaya banas pati, dan tangan kirinya juga terasa linu dan lumpuh terkena hawa pukulan astadenta, namun ia masih dapat menggerakkan kerisnya dan melakukan perlawanan dengan amat gigihnya. Pertempuran itu berjalan amat lama dan sementara itu, cahaya matahari mulai mengusir cahaya bulan purnama dan keadaan menjadi makin terang. Peluh telah mengucur pada keseluruh muka Kartika. Ia merasa lelah dan gelisah sekali tak pernah disangkanya bahwa anak Nana Wisna akan demikian tangguhnya sukar untuk dapat percaya bahwa seorang anak darah yang usianya baru belasan tahun ini akan dapat memiliki ilmu kepadaian setinggi ini, sehingga tidak saja dapat menghadapi dan melawannya, bahkan berhasil melukainya dan mendesaknya dengan keris. Kalau Kartika mulai lelah dan main mundur saja, adalah Ratna Wulan makin gagah dan makin cepat gerakannya.